Untuk agar KPK secepat mungkin, menangkap siapa saja... Sejak konflik antar KPK dan Polri mencuat dan makin memanas pada 5 Oktober lalu, rakyat selalu bertanya, tidak akan apa yang akan diambil Presiden SBY. Pertanyaan ini akhirnya terjawab dalam pirata Presiden Senin malam di kantor kepresidenan. SBY memberikan pandangan disertai solusi untuk kedua lembaga penegak hukum ini. Terdapat 5 kesimpulan utama agar KPK dan Polri tidak tumpang timi dalam menyelesaikan kasus korupsi. Pertama, yang melibatkan Irjen Joko Susilo agar ditangani KPK dan tidak dipecah. Polri menangani kasus lain yang tidak terkait langsung. Keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap kompol novel Baswedan dipandang tidak tepat dari segi timing maupun caranya. Ketiga, perselisihan menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK diatur kembali dan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Pemikiran dan rencana revisi Undang-Undang KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. KPK dan Polri dapat memperbarui MOU, kemudian dipatuhi dan dijalankan dan harus terus menekatkan sinergi dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi sehingga peristiwa seperti ini tidak terulang di masa depan. Presiden berharap di tengah sulitnya upaya memberantas korupsi saat ini, kedua lembaga dan tentunya masyarakat harus menekatkan intensitas pemberantasan dan bukan yang mengendorkannya. Banyak yang telah kita capai di negeri ini saudara-saudara seperti perekonomian nasional yang tumbuh dengan baik termasuk peningkatan penerimaan dan pembelanjaan negara yang sangat signifikan marilah momentum secara ini tidak kita sia-siakan dan jangan sampai aset dan keuangan negara yang dengan susah payah dapat kita tingkatkan ini harus bocor atau dicuri oleh para koruptor di negeri ini. Kembali kepada isu revisi Undang-Undang KPK dengan memperhatikan perkembangan situasi di tanah air menurut pendapat saya lebih baik kita meningkatkan upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan sinergi di antara lembaga pemberantas korupsi agar lebih berhasil lagi upaya nasional kita untuk pemberantas korupsi daripada perhatian, energi, dan waktu kita terkuras untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. SBI juga menegaskan pihaknya tidak pernah diam dengan adanya konflik ini. Ia mengapresiasi tiket baik Polri dalam menertibkan semua yang dianggap menyimpang dalam pengadaan barang di jejaran Polri demi menutaskan kasus simulator SIP. Lianita Ruhyat, Lidia Priyadi, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!